Yang pemirsa dalam rangka mensyukuri pengabdian selama 32 tahun, alumni AKAPRI Angkatan 1991 di Jambi, mengelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dipusatkan di dua rumah sakit milik Polri dan milik TNI. Rumah sakit yang dijadikan tempat mengelar bakti kesehatan serta bakti sosial tersebut yakni Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi dan Rumah Sakit Pratanata atau DKT pada Jumat 13 Oktober pagi. Pimpinan dua institusi tersebut, TNI Polri, khususnya Polda Jambi dan Korem 042 Kapu, merupakan alumni AKAPRI lulusan Angkatan 1991, yaitu Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusti Hartono, dan Komanden Korem atau Danrem 042 Kapu, Brikjen TNI Supriyono. Dua jenderal tersebut bersama-sama bergandeng tangan memantau langsung bakti kesehatan yang dilaksanakan di dua rumah sakit tersebut, yang mana bertujuan pengobatan gratis, operasi katarak secara gratis turut dilaksanakan. Disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono bahwa seluruh alumni AKAPRI Angkatan 91 mengadakan kegiatan bakti kesehatan serta bakti sosial. Dijelaskan Irjen Pol Rusti Hartono bahwa nantinya kita akan melaksanakan bakti sosial pada peringatan 32 mengabdi alumni AKAPRI Angkatan 91 pada tanggal 21 Oktober 2023. Di kami, AKAPRI Angkatan 91, sudah 32 tahun mengabdi. Pada hari ini, seluruh AKAPRI Angkatan 91 melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Dan hari ini di rumah sakit Bayangara, tadi kita melakukan penanganan stunting, operasi katarak, dan juga di sini pemeriksaan ibu hamil. Mudah-mudahan 32 tahun kami mengabdi dan melakukan kegiatan peduli terhadap masyarakat, ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya bersama dengan Pak Danrem, Pak Rolof yang pengundi AKAPRI Angkatan 91 melaksanakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jangkatan. Karena kita laksanakan nanti tanggal 21, kita akan laksanakan kegiatan yang sama di Ratu Convention Center. Untuk diketahui, alumni AKAPRI Angkatan 1991 di Jambi, selain Kapolda Jambi Irjen Paul Rusti Hartono dan Dandramen 042 Gapu Brickjen TNI Supriyono, Karolok Polda Jambi Kombes Paul Arief juga merupakan alumni AKAPRI Angkatan 1991. Dalam kesempatan itu pula, Kapolda Jambi Irjen Paul Rusti Hartono bersama Dandram 042 Gapu Brickjen TNI Supriyono dan Karolok Polda Jambi turut memberikan bantuan sembako kepada ibu hamil yang sedang memeriksakan kesehatan dan pasien katarak di rumah sakit Bayangkara Polda Jambi dan RSTKT. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.